Konita, bantuin aku dong, aku bingung nih Bantuin apa sih Rifki, aku lagi main dota Oh gila sih Aku dapat tugas membuat persamaan regresi linear sederhana Udah aku dapat persamaannya Aku bingung mau mastiin ini udah bener apa belum Regresi linear sederhana Apaan sih? Tuh kayak pernah denger Kamu belum tau ya lintang? Sini biar aku jelasin ya Jadi RLS atau regresi linear sederhana Menjelaskan mengenai hubungan antar dua variable Yang biasanya dapat dinyatakan dalam suatu garis regresi Serta merupakan teknik dalam statistika parametrik Yang digunakan secara umum untuk menganalisis rata-rata respons dari variable Y Yang berubah sehubungan dengan besarnya intervensi dari variable X Variable X disebut sebagai variable independent atau variable prediktor Sedangkan variable Y disebut sebagai variable dependent atau variable response Ada pun model yang digunakan dalam regresi linear sederhana Yaitu YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 Xi tambah nilai error Kemudian penduga untuk nilai beta 0 dinotasikan dengan A atau B0 dan penduga untuk beta 1 dinotasikan dengan B atau B1 Sehingga estimasi fungsi regresinya dapat berupa YI cap sama dengan A tambah B Xi Untuk nilai A dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti ini Dan untuk nilai B dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti ini Oh gitu oke deh makasih Rifqi Oke sama-sama Jadi gimana nih kondita? Aduh iya iya aku close deh nih dotanya Mumpung lagi ada laptop Aku tunjukin cara nyarinya pakai aplikasi Microsoft Excel sama SPSS ya Pertama kita akan coba mencari persamaan regresi linear sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Excel Pertama-tama masukkan dulu datanya Ada variable X sebagai variable independent atau variable bebas Dan ada variable Y sebagai variable dependent atau variable terikatnya Pada aplikasi Microsoft Excel terdapat 3 cara untuk mendapatkan persamaan regresi linear sederhana Yang pertama dengan langsung menggunakan fungsi intercept dan slot Atau bisa juga dengan menggunakan scatter plot Atau bisa juga menggunakan data analisis Setelah semua datanya dimasukkan Kita akan coba dengan cara yang pertama Kita cari dulu nilai B0 nya Menggunakan fungsi intercept Kemudian blok nilai Y nya Baru kita blok nilai X nya Nah jangan sampai tertukar ya Kemudian kita cari nilai B1 Menggunakan fungsi slope Lakukan hal yang sama Dengan memblok terlebih dahulu nilai Y Baru kemudian nilai X nya Nah setelah didapatkan nilai B0 dan B1 nya Kita sudah dapat membuat persamaan regresi linear sederhananya Cara yang kedua kita blok seluruh nilai X dan Y nya Kita klik scatter Pilih scatter plot yang tanpa garis Nah ini dia scatter plot dari datanya Kita klik layout Kemudian klik trendline Kita akan memilih linear trendline Kita akan memilih linear trendline Namun kita klik more trendline options Karena kita tidak hanya ingin menampilkan garis regresinya saja Namun persamaan regresinya juga Klik display equation on chart Close dan ini dia Tidak hanya ada garis regresinya Namun juga ada label dari persamaan regresinya Cara yang terakhir menggunakan data analisis Di sini tidak hanya ditampilkan nilai dari persamaan regresi linear sederhananya saja Kita klik data Kemudian klik data analisis Pilih regression Klik ok Kemudian kita input nilai Y nya Nah di sini kita Blok dari label nya Kemudian Lakukan hal yang sama Untuk variable X nya Nah karena kita blok dari label nya Kita centang bagian label Kemudian Klik output range nya Pilih cell Di mana output nya ingin ditampilkan Kemudian Klik ok Nah ini dia output nya Jadi Di sini ada statistik deskriptif nya Kemudian ada tabel ANOVA nya Dan yang terakhir ada tabel dari coefficient intercept Dan coefficient X atau slope nya Nah baik menggunakan cara pertama Kedua Ataupun ketiga Menghasilkan persamaan regresi linear sederhana yang sama Tinggal disesuaikan deh dengan keperluanmu Selanjutnya Kita akan coba mencari persamaan regresi linear sederhana Menggunakan aplikasi SPSS Pertama-tama Definisikan dulu variable nya Variable X dan variable Y Kemudian klik data view di bawah Dan masukkan masing-masing nilai X dan nilai Y nya Langkah pertama Kita klik analyze Kemudian kita pilih regression Kemudian pilih linear Nah kemudian kita drag variable X ke variable independennya Dan kita drag variable Y ke variable dependennya Kemudian kita pilih statistik Karena kita hanya melakukan statistik deskriptif Kita hanya perlu mencetak R2 dan deskriptif Klik continue Kemudian klik OK Nah ini dia outputnya Disini ada statistik deskriptifnya Ada korelasinya juga Dan ada model summary Dimana model summary nya ini kurang lebih sama Seperti output summary yang ada di Excel tadi Ada tabel ANOVA nya juga Kemudian ada koefisien dari constant atau intercept Dan koefisien dari X atau slope nya Nah sekarang kita ingin melihat plot datanya dan garis regresinya Klik graph Kemudian regression variable plots Drag variable X sebagai sumbu horizontal Dan drag variable Y sebagai sumbu vertikal Kemudian klik options Batalkan centang pada border box plots Kemudian klik centang pada linear Dan pilih line charts of means Kemudian klik continue Kemudian klik OK Nah ini dia plot datanya Beserta garis regresinya Sekarang kita ingin menampilkan Label dari persamaan regresinya Klik graph nya Kemudian klik icon properties Klik tab variables Nah pada elemen type nya Kita pilih fit line Next Yes Kemudian kita klik tab fit line Kemudian attach label to line Kemudian klik apply Sehingga label dari persamaan regresi linear sederhananya muncul Nah baik menggunakan Excel atau SPSS Hasilnya sama Mudah bukan? Oh jadi begitu Ternyata gampang juga ya Dan ternyata jawabanku Benar Makasih ya Konita Oke sama-sama Rifki Nah jadi gitu teman-teman Cara mencari persamaan regresi linear sederhana Menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS Terima kasih telah menonton video kita Sampai jumpa Hai guys Jadi hari ini kita lagi ngerjain Video projek analis regresi kita nih Ada Lintang sama ada Rifki Eh Rifki Buku apa tuh? Ini tuh buku analisis regresi Buku referensi pembuatan projek tugas analisis regresi Keren loh Ayo dibeli ya Wah Bagus Keren-keren Keren-keren Buku Keren-keren